teman-teman bisa lihat sendirilah ya semeraut kabel-kabelnya sudah pada putus sebelum kita lanjut jangan lupa subscribe, like, komen, dan share oke oke ya berjumpa lagi dengan Ana Saras nah disini ada sebuah power ya kurang lebihnya seperti ini ya teman-teman bisa cek untuk penampakan luarnya oke power ini power 2A channel ya menggunakan box bell ya untuk tipenya M550 ya oke tanpa bahasa bahasa kita cek bagian dalamnya ya nah teman-teman untuk bagian dalamnya teman-teman bisa lihat sendiri lah ya semeraut ya kabel-kabelnya sudah pada putus kemungkinan ini dimakan tikus ya kabel-kabelnya pada putus teman-teman kata yang punya power ini normal cuma kabelnya pada putus kurang lebihnya seperti ini ya teman-teman oke lanjut kita review ya komponen-komponen yang terpasang di power ini ya Oke teman-teman Hai teman-teman bisa cek sendiri lah ya untuk perakitannya kurang lebihnya seperti ini ya penataannya kita review satu persatu ya power ini menggunakan dua power ya atau dua channel masing-masing power sama menggunakan ini ya kita sebutkan saja ya power belajar 300W sama dan untuk finalnya di sini ya menggunakan sanken 12345678 4 pasang sanken untuk satu power ya nih dan untuk yang satunya ini sama yang menggunakan 4 set atau 8 biji sanken ini untuk final dan powernya ya Oke kita lanjut disini kita cek untuk PS punya ya Nah teman-teman menggunakan dua dioda ya untuk satu dioda ini ya terpasang untuk empat buah elko ya atau masing-masing dioda terpasang pada empat elko power ini PS punya terpisah ya ini bagian sini dan untuk PS punya dan untuk PS punya bagian sini ataupun terbalik ya ini udah pada putus saya jadi untuk power ini masing-masing satu dioda empat elko sini satu dioda empat elko sini itu untuk PS punya masing-masing power ya terpisah Oke kita cek di sini ya untuk ukuran elko ini menggunakan 100V ya 10.000 UF dan untuk PS punya berbeda ya kita cek ukuran yang biru ukurannya sama 10.000 UF 100V walaupun elko nya beda tapi ini ukurannya sama Oke untuk PS punya kita cek PS punya ya berapa kita cek untuk ukurannya untuk empat elko ini sama ya terus ukurannya disini ya ini ya 10.000 UF 100V ya elko yang ini sama ukurannya ke delapan aku ini ukurannya sama Oke terus untuk trapo ya kita cek juga power ini menggunakan 20 ampere CT 45 volt ya teman-teman dan ini bagian inputnya ini input outputnya ya menggunakan dua kipas teman-teman bisa cek kurang lebihnya seperti ini Oke saya rasa cukup di video nya dan sampai jumpa lagi di video yang akan datang Terima kasih terima kasih terima kasih